Bikin kaget publik, 7 pemain timnas U20 Indonesia yang berpotensi dicoret dari skot Piala Asia U20 2023. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Sebanyak 7 pemain timnas U20 Indonesia yang berpotensi dicoret dari skot Piala Asia U20 2023. Sebelum bertolak ke Uzbekistan, pada Jumat 24 Februari 2023, Sintayong akan mencoret 6 pemain. Sebab, Sintayong hanya diizinkan mendaftarkan 23 pemain saja. Dari 6 pemain yang bakal dicoret, 7 nama di bawah berpotensi masuk dalam daftar coklat. Lantas, siapa saja nama yang dimaksud. Berikut, 7 pemain timnas U20 Indonesia yang berpotensi dicoret dari skot Piala Asia U20 2023. Nomor 7. Freji Hal Udaivi Board pesisi sebagai gelandang, Freji Hal Udaivi gagal bersaing dengan Ahmad Maulana. Alhasil, dalam 3 laga yang dijalani timnas U20 Indonesia di turnamen mini internasional, Freji sama sekali tidak dimainkan oleh Sintayong. Nomor 6. Arkan Kaka Berstatus sebagai bintang timnas Indonesia U17, tak menyilaukan mata Sintayong terbukti di turnamen internasional mini. Arkan Kaka hanya 2 kali main. Ia tercatat main 29 menit kontra Fiji, 3 menit versus Lantia Baru, dan tidak diturunkan kontra Guatemala. Nomor 5. Raya Ivanja Berposisi sama seperti Arkan Kaka, yakni sebagai penyerang. Renja Irvana gagal menarik hati Sintayong. Nomor 4. Brandon Schumann Mendapat ekspetasi tinggi, tapi Brandon Schumann belum mampu menarik hati Sintayong saat dipercaya turun di turnamen mini internasional 2023. Ketiga, Erlangga Setio Erlangga Setio merupakan satu dari lima pemain timnas U20 Indonesia yang tidak dipercaya tampil di turnamen mini internasional 2023. Nomor 2. Aditya Arya Sama seperti Erlangga Setio, Aditya Arya kalah bersayang dengan Dava Farsya dan Cahya Supriyadi. Nomor 1. Barnabas Somor Nama terakhir adalah bek persinja Jakarta yang dipinjamkan ke Riau FC. Barnabas Somor, pemain yang satu ini sama sekali tidak dimainkan Sintayong di turnamen mini internasional, meski dapat beroperasi sebagai fullback kiri dan back kanan.